Halo sahabat kreatif, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan selalu dilancarkan rizkinya. Amin ya robbal alamin. Nah di video kali ini saya akan membahas seputar solder. Jika kalian mempunyai keluhan yang sama, ini dia solusinya. Silahkan kalian simak video ini, jangan di skip, supaya kalian tidak gagal paham. Nah oke bosku, ini adalah solder yang saya beli tahun lalu, kalau tidak salah ini harganya Rp 20.000 ya. Dan ini wattnya adalah 40 watt, jadi kurang panas ya. Maka di video kali ini saya akan modifikasi solder ini supaya seperti solder mahal bosku. Nah pertama yang harus kita lakukan, buka dulu tutup soldernya seperti ini. Kemudian setelah terbuka, saya akan ganti kabel penghantar panasnya. Nah ini kabel originalnya ya bosku ya. Ini kabelnya kecil bos. Jadi saya akan ganti dengan kabel yang lebih besar. Nah ini dia kabelnya, kalau tidak salah ini kabel apa ya? Kabel bekas magicom kalau tidak salah, cuma tidak dipakai. Nah ini kita banding, kabelnya itu memang jauh lebih besar yang modifikasi ya bosku ya. Kabel yang originalnya kecil. Kemudian langsung saja kita sambungkan. Tapi sebelum kita sambung, kita kasih selang bakar terlebih dahulu. Ini vedonya saya percepat ya, supaya tidak makan waktu lama-lama. Jadi tidak menghabiskan kotak kalian. Nah ini sudah rapi ya. Jadi kita tinggal pasang tutupnya saja. Nah ini dia bosku, solder modifikasinya sudah jadi. Solder murah, tapi serasa solder mahar. Langsung saja kita coba. Oke, ini soldernya sudah panas. Jadi akan kita tunggu beberapa saat. Saya akan taruh soldernya terlebih dahulu ya. Nah ini dia sudah panas bosku. Sekarang kita akan coba. Nah ini mantap-mantap sekali bosku. Solder murah, serasa solder mahal. Jadi kalian tidak perlu beli solder yang mahal bosku. Cukup kalian ganti saja kabelnya. Kalian modifikasi seperti ini. Wah ini mantap sekali bosku. Ini super-super panas ini bos. Jadi soldernya tidak perlu kita tekan-tekan ya. Cuma kita sentuh seperti ini saja. Sudah panas ya. Nah ini sudah terbukti ya bosku ya. Nah ini saya juga uji coba ke PCB ya. Apakah berhasil? Nah saya coba pancing dulu. Wah langsung bosku. Langsung panas ya. Kalian lihat ini ya. Nah buat kalian yang merasa soldernya kurang panas. Kalian bisa coba cara ini ya. Kalian modifikasi kabelnya. Ganti dengan kabel magic comb. Pokoknya kabel yang lebih besar ya serabutnya. Seperti ini. Seperti yang saya lakukan tadi. Oke sahabat kreatif. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan sungkan-sungkan untuk komen di bawah. Kritik dan sarannya saya tunggu. Bagi kalian yang belum subscribe. Silahkan subscribe terlebih dahulu. Agar kalian juga dapat menikmati video-video terbaru dari channel sahabat kreatif. Oke teman-teman. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.